Kata Nabi, Anda kalau mau sujud, jangan seperti unta duduk, disebutkannya idil, dahulukan lututmu dulu, karena unta tangannya. Jelas ya? Tapi ketika menyebutkan yang kedua, bair, bair itu unta tunggangan, unta tunggangan itu ada beban. Karena ada beban, kalau depannya digini duluan, patah. Makanya dia turun dulu belakangnya, baru ditekuk depannya. Halo? Halo? Ya? Namanya kalau main-main naik unta tuh, coba Anda praktekkan begitu, itu bair namanya. Nah, Nabi ingin menyampaikan majas, kiasan. Maksudnya apa? Kalau Anda punya beban, terbebani bagian tubuh kita karena faktor usiaka, karena faktor ada interaksi cederaka dan sebagainya, ada peluang lutut itu terkena. Itu yang menjadikan Nabi kenapa bicara ditangkap sahabat Abu Horera. Abu Horera itu masuk Islamnya di tahun ke-7. Tiga tahun sebelum Nabi meninggal. Nabi kan meninggal di tahun 10 hijrah. Iya kan? Beliau masuk Islam di tahun ke-7 hijrah. Nah, Nabi itu sebelum meninggal, tiga tahun sebelum meninggal, usianya berarti 60 tahun kan? Iya kan? 60 tahun itu kalau kita ngaji sirah, itu lutut Tawi sudah bermasalah. Karena itu nanti ada hadis-hadis yang Nabi, sholatnya pakai tongkat, yang bersandar, dan seterusnya. Itu lututnya sedang ada masalah. Nabi ingin menyampaikan, kalau lututnya kena masalah, jangan jadi alasan. Kalau masih sempat bisa sujud pakai telapak tangan, pakai telapak tangan. Jelas? Nah, kalau lutut kamu nggak ada masalah, silahkan gunakan lutut duluan, nggak ada masalah. Tapi kalau hadisnya kita satukan, di ilmu hadis dikenal namanya al-jam'u wat-taufiq. Gabungkan semua hadisnya, cari petunjuknya. Maka petunjuknya mengatakan, bahwa untuk sujud itu ada dua yang bisa digunakan. Silahkan pilih dengan nyaman. Mau pakai telapak tangan, atau pakai lutut. Begitu cara memahaminya. Jelas? Jadi kalau kita paham demikian, nggak ada persoalan. Yang nyaman pakai lutut, pakai lutut. Pakai telapak tangan, pakai telapak tangan. Jadi cara menyimpulkannya nanti tidak akan berbeda. Begitu ada orang sujud pakai telapak tangan duluan. Tua nih. Kayaknya cedera gitu. Tidak, bukan begitu maksudnya. Jadi mungkin dia nyaman dengan telapak tangan. Kalau nyaman pakai lutut, gunakan pakai lutut. Yang salah pakai kepala. Tua. Begitu. Terima kasih.